Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan rekan semua Ketemu lagi di channel Bulan Suminar Suka tani tetapi tidak tani Sore ini Sahabat dan rekan semuanya Saya mau ngajak Sahabat Dan rekan semuanya Yang mencintai tanaman Ini Melihat tanaman Yang saya taruh Di tempat yang Sangat sempit banget Itu tempatnya Kira-kira 2 meter Kali 15 cm yang saya tumpang Ini 15 cm Saya ikat itu di dinding Rumah tetangga Jadi di sebelah ini rumah Tetangga terus ini Saya tumpangkan Numpang di dinding rumah tetangga Karena apa sahabat semuanya Kalau kita tidak Mempunyai Lahan yang luas Kita tetap bisa Menanam Dan Tidak mengurangi apapun Tanaman kita tetap Subur Asal kita Rajin Rajin Merawat Dalam artian Kita juga harus Pandai memilih tanaman-tanaman Kalau memang kita sibuk Ya tanaman-tanaman yang Tidak begitu Susah Perawatannya Ini salah satunya Kalau saya bilang Ini bahasa saya sendiri Ini Tanaman kuping gajah Tanaman kuping gajah ini Saya tanam Karena saya Suka tanaman Apapun itu tanaman Ini juga Sangat murah banget Kemudian juga Cantik Kalau ditanam Juga indah Bisa memperindah Sudut rumah Sahabat semuanya Dan rekan semuanya Juga bisa Mengurangi Evolusi udara Karena kita juga Sangat Memperlukan udara bersih Oksigen tentunya Minimal Tanaman-tanaman Yang kita Tanam Bisa mengurangi Evolusi udara Dan memproduksi Oksigen Dengan Baik Yang kita hirup Berarti udara-udara Yang bersih Sahabat semuanya Tanaman ini Di tempat yang Sangat sempit Sekali Tetapi Tanamannya Sangat subur Subur Ya Sahabat semuanya Jadi Ini tidak mengurangi Bagaimana Kalau kita tidak Mempunyai lahan Ini juga Tidak di lahan Ini di dinding Saya tanam Jadi Ini saya tanam Di dinding Rumah Tetangga saya Di sebelah itu Itu tetangga saya Jadi Saya tapi sudah bilang Saya titip Numpangin pot Dengan paku Dan tali Tapi Tidak ada masalah Alhamdulillah Senang sekali ya Kalau punya tetangga Baik Jadi Ini Saya tanam Dan Dengan kita Mencintai tanaman Apapun tanaman itu Pasti kita juga Mendapatkan Sesuatu yang baik Minimal Kita menghirup udara yang Segar Melihat keinggahannya Di sudut Rumah kita Dan Ini sahabat Semuanya Juga banyak Manfaatnya Manfaatnya Salah satunya Memperindah Sudut Rumah kita Iya Jadi sahabat Tidak usah Apa ya Saya tidak punya lahan Ataupun Susah Mataharinya Ini juga Sahabat Ini juga Tidak terlalu Banyak Matahari Tidak Terlalu Banyak Air Jadi ini Juga Tumbuh Dengan subur Tidak Perlu Matahari Banyak Sinar matahari Banyak Maksudnya Dan tidak Memerlukan Air Banyak juga Sudah Sangat subur Dan ini Kalau kita Biarkan Tanaman Ini juga Tidak Bagus Kalau kita Biarkan Di Tanah Biasa Sehingga Daunnya Pada kotor Semua Tapi kalau Kita taruh Ini Saya taruh Di atas Saya taruh Di atas Saya Cantolin Pakai paku Jadi Pakai paku Begitu Jadi Daunnya Bersih Daunnya Bersih Kemudian Tidak Terganggu Dengan Kita Saat Aktivitas Jadi Dia Di Samping Kemudian Di atas Jadi Tidak Kita Saat Aktivitas Karena Tempatnya Sempit Jadi Tidak Mengganggu Kita Ataupun Dia Tidak Terganggu Sahabat Semuanya Ini Kalau Saya Bilang Ini Tanaman Kuping Gajah Tapi Kalau Sahabat Tanaman Apa Ini Kuping Gajah Sahabat Semuanya Dan Rekan Rekan Yang Suka Tani Tetapi Tidak Tani Tapi Tetap Mencintai Tanaman Dan Suka Tanaman Kita Semua Harus Mencintai Tanaman Dan Suka Tanaman Dan Menanam Agar Bumi Kita Tetap Lestari Sumber Air Tetap Banyak Kemudian Sumber Oksigen Juga Tetap Baik Kemudian Mengurangi Evolusi Yang Ada Udara Yang Ada Di Sekitar Kita Rekan Rekan Semuanya Dan Sahabat Semuanya Saya Berbagi Tentang Tanaman Apa Ini Namanya Kuping Gajah Mungkin Sampai Disini Dulu Yang Berandanya Channel Wuran Seminar Melintas Di Beranda Sahabat Dan Rekan Semuanya Tolong Don Di Like Tolong Komentar Berbagi Ilmu Tentang Tanaman Kemudian Juga Jangan Lupa Bunyikan Tombol Loncengnya Agar Kita Semua Dapat Informasi Dari Channel Wulan Seminar Tentang Tanaman Dan Channelnya Wulan Seminar Juga Bisa Mendapat Informasi Dari Rekan Rekan Semuanya Menambah Pengetahuan Tentang Tanaman Tanaman Sahabat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang 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 selamat menikmati